Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa mengunjungi sentra produksi bawang merah di desa Mojo Rembun, Kejamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk. Menteri Koperasi dan UKM menjanjikan perkuatan koperasi, serta nantinya Koperasi Petani Bawang Merah yang akan menjadi off-taker dengan industri dan pembeli. Dengan demikian, pemasaran bawang merah dari petani bisa dijaga harganya agar tidak jatuh ketika panen raya. Mengunjungi sentra produksi bawang merah di desa Mojo Rembun, Kejamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, Menteri Koperasi dan UKM menjanjikan perkuatan koperasi. Hal itu sebagai langkah pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani bawang merah di Kabupaten Nganjuk. Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki mengatakan pihaknya melihat selama ini keberadaan lembaga yang menangani petani bawang merah di Kabupaten Nganjuk masih perlu diperbaiki. Dengan begitu, posisi tawar petani dengan industri bisa lebih baik. Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki mengungkapkan hal itu dalam kunjungannya ke sentra produksi bawang merah di desa Mojo Rembun, Kejamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk. Nantinya Koperasi Petani Bawang Merah yang akan menjadi off-taker dengan industri dan pembeli. Dengan demikian, pemasaran bawang merah dari petani bisa dijaga harganya agar tidak jatuh ketika panen raya. Petani tidak perlu khawatir apabila hasil produksi melimpah dan di pasaran terjadi overstock, maka produksi bawang merah akan diolah melalui kooperasi menjadi barang jadi dan dipasarkan oleh kooperasi juga. Oleh karena itu, Menteri Koperasi dan UKM telah mengirimkan tim guna mempelajari berbagai kemungkinan untuk diperkuatnya lembaga kooperasi untuk mewadahi petani bawang merah di Kabupaten Nganjuk. Nah, yang kita pikirkan bersama Pak Bupati, bersama Pak Lura, bagaimana kesejahteraan petani bawang ini meningkat. Nah, kami melihat selama ini kelembagaan petani bawangnya itu yang perlu kita perbaiki. Supaya posisi tawar petani dengan industri itu menjadi lebih baik. Dan karena itu maka kita sudah, sebenarnya sudah ada tim kami yang sudah datang ke sini untuk menyiapkan kooperasi. Nah, sehingga nanti si petani itu tidak lagi jual bawangnya itu sendiri-sendiri. Tapi kooperasi yang menjadi off-taker. Nah, kooperasi nanti dengan industri, dengan bayar, ya. Nah, dan kooperasinya juga harus memiliki teknologi pengolahan. Supaya kalau panen melipah, ya, tidak jatuh tapi diolah. Ya, dan bawang salah satu mensuplai, apa, inflasi. Sehingga kalau misalnya dibikin pasta, dibikin bawang goreng, bisa dibikin minyak bawang, juga ekspornya bagus. Sementara itu, PLT Bupati Nganjuk, Marhin Jumadi, mengatakan dari hasil diskusi dengan para petani bawang merah, memang selalu dikelukan soal harga pasar dan dominasi para tengkulak. Alhamdulillah hari ini, Pak Menteri langsung berkunjung ke Nganjuk. Dalam rangka apa? Yang pertama tadi, kita mohon support tentang kooperasi. Kooperasi ini adalah satu langkah, tapi multiplayer efek. Satu efek yang pertama apa? Harga. Maka kita berharap harga itu stabil. Rata-rata yang jadi masalah itu harga dari petani yang kecil. Kalau petani yang besar mungkin bisa ditimbun karena modalnya banyak. Kalau petani kecil, ini yang susah. Mau ditimbun hari ini makan apa? Mau dijual harganya murah. Maka ini peran kooperasi. Maka kooperasi ini punya fungsi yang pertama tadi, harga. Yang kedua, yang selama ini, keluhan masyarakat adalah apa? Dominanya para tengkulak. Ini yang merusak harga. Maka kita punya kesepakatan dengan adanya kooperasi, nanti lewat satu pintu. Pintunya siapa? Kooperasi. Bambang Kades, Mojo Rembun berharap satu langkah penguatan lembaga kooperasi bagi petani bawang merah dipastikan akan memecahkan multi persoalan yang dihadapi petani. Bahkan melalui kooperasi itu, nantinya bawang merah hasil panen petani di Nganjuk bisa dipasarkan ke luar daerah hingga ke luar negeri, berupa barang jadi dan juga bisa menjembatani dengan industri. Kami datang, matupun, mudah-mudahan kita nanti bisa mengangkat kesejahteraan masyarakat petani. Artinya ketika kita mengalami panen yang berlebih, ada 4 bulan kita panen berlebih, bulan 7, 8, sampai bulan 11. Ini perlu ada solusi. Tidak hanya untuk kebutuhan benih saja, tapi nanti dengan adanya kooperasi semua kebutuhan petani, baik permodalan maupun akses untuk menjual barangnya, itu nanti akan terwadahi. Akan terwadahi. Artinya ada pergerakan harga ke bawah, pasti ditahan atau dikat dengan pergerakan dari kooperasi. Itu harapannya. Tanpa ada dukungan seperti itu, nanti harga bawang ini terlalu liar, naik turunnya. Fluktuatif. Fluktuatifnya terlalu tinggi, dan rata-rata ketika petani panen, produksinya bagus, pasti harganya jatuh. Dimana dengan kooperasi ini nantinya bisa untuk menjaga kestabilan harga bawang merah. Daringan Juk Sofian Hanafi melaporkan.